jadi disini saya ingin coba pemasangan untuk di bagian protek jadi sahabat bisa pastikan untuk di bagian saklarnya betul-betul masih bekerja pada sesempurna mungkin nah seperti ini cara kerjanya untuk di bagian dalam dan sekarang saya akan coba memasang oke supaya tugas ini tidak panjang saya coba memasukkan tegangan apakah protek ini sudah tidak bekerja pada semestinya atau tidak oh sorry sorry maaf ini ada yang kelupaan bahwa pegangkan listrik tidak saya pasang jadi sekarang saya ingin coba apakah protek ini suaranya ganas atau tidak atau bunyinya sangat pelan sekali sekarang saya coba nah seperti itu hasil dari penggantian sebuah elko jadi cukup elko saja sahabat ganti sudah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah sahabat-sahabat yang saya berada tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu jadi alhamdulillah hari ini masih bisa membuat konten lagi dan masih bisa menyapa sahabat-sahabat khususnya sahabat-sahabat subscriber ismail dadang ataupun dadang ismail jadi video saya kali ini ingin berbagi dengan sahabat-sahabat sekaligus menjawab pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah masuk di kolom WA saya tentang sebuah power yaitu di bagian NTC nya selalu pecah diganti pecah lagi dan diganti pecah lagi jadi untuk itu kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat apa dan bagaimana solusinya sebelum saya lanjut ke bagian power nya saya mengajak sahabat-sahabat ngopi dulu kita ngopi dulu oke buat sahabat-sahabat jadi disini saya lagi mengerjakan satu buah power yaitu dengan tipe extreme 9001 seperti ini jadi untuk permasalahan sebuah power ini yaitu di bagian NTC nya ini ini selalu hangus atau bisa pecah nah sekarang saya ingin coba liatkan dulu buat sahabat-sahabat nah untuk di bagian power ini disini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian NTC nya ini hangus jadi sahabat kita yang punya power ini sudah beberapa kali ganti hangus ganti hangus lagi bahkan di NTC nya ini bisa pecah jadi untuk NTC ini bisa sahabat ganti menggunakan R juga boleh menggunakan yang 20 watt 20 ohm boleh menggunakan 47 20 watt boleh untuk di bagian NTC ini jadi kalau memang tidak ada NTC tapi ada R sahabat boleh ganti menggunakan R untuk di bagian NTC nah kenapa untuk di bagian PCB ini menjadi hangus seperti power ini seperti ini contohnya di bagian NTC nah dikarenakan di saat tegangan rendah karena sahabat-sahabat kita khususnya daerah Pontiana itu sering manggung kebanyakan tidak menggunakan jinxet alias menggunakan tegangan listrik PLN nah untuk menggunakan listrik PLN selalu mendapatkan tegangan sangat rendah sekali alhasilnya untuk di bagian proteknya ini sangat lambat sekali untuk bekerja sementara power sudah dibebankan alhasil untuk di bagian NTC ini sudah terbeban lain halnya kalau kita menggunakan jinxet kita bisa mengukur tegangan yaitu sesuai dengan keperluan keperluan kita 220 entah itu 1 pas 2 pas ataupun 3 pas ya itu masih bisa kita atur kalau kita menggunakan jinxet tapi kalau kita menggunakan PLN selain dari portasenya kurang otomatis amprenya juga berkurang alhasilnya untuk di bagian proteknya ini untuk bekerja yang biasanya membutuhkan 1 atau 2 3 detik bisa menjadi 5, 6 atau 7 detik sementara sahabat kita begitu power ini nyala kemungkinan suaranya langsung keluar nah hasilnya sebelum protek ini main NTC ini sudah terbeban karena ini juga melewatkan arus sebagai penghambat nah jadi NTC ini sangat mudah sekali pecah kalau memang protek ini lambat sekali main ya syukur-syukur kalau bisa dia bekerja pada semestinya tapi kalau dia tidak bekerja membutuhkan waktu 1 menit dan lain sebagainya inilah yang bisa membuat NTC ini bermasalah nah solusi disini yang bisa sahabat tempuh yaitu salah satunya sahabat bisa mengganti di bagian Elkonya dulu kalau memang powernya sudah lama seperti ekstrim yang setangan ini power-power jadul atau power-power lama otomatis di bagian Elkonya ini sudah bermasalah jadi saya ganti untuk di bagian Elkonya ada 3 buah seperti ini dengan kapasitas 100 UV 63 dikali 3 seperti ini jadi itu bisa sahabat ganti biasanya salah satu Elko aja yang tidak bekerja dengan sempurna bisa membuat protek ini atau relay ini tidak bekerja seperti awalnya dia bisa memperlambat terus yang kedua jika sahabat menemukan hal seperti itu atau proteknya tidak bekerja sama sekali alias tidak mau mengeluarkan suara cet-klik salah satunya sahabat bisa ukur dulu di bagian proteknya yaitu di bagian pin tegangan atau sahabat bisa juga mengukur di bagian ini saklar on off karena disini menggunakan 4 kabel khawatirnya salah satu di antara pin ini tidak ada yang terhubung atau tidak bekerja pada semestinya lagi kalau salah satunya aja yang tidak bekerja otomatis protek juga tidak bekerja tapi kalau masalah powernya tetap nyala karena sudah dialirkan tegangan melalui NTC ini tapi NTC ini sangat rentan sekali pecah sangat rentan sekali panas terutama panas dulu panas 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 baru dia pecah alasnya sahabat janti begitu lagi sahabat janti begitu lagi nah seperti itu untuk di bagian NTC demikian juga kalau sahabat janti dengan R R juga panas setelah panasnya berlebihan ya putus juga sama dengan NTC cuman R itu tidak pecah seperti NTC kalau NTC pasti pecah terus disini untuk di bagian relay jadi kalau untuk di bagian relay ini kalau sahabat nanggung khususnya untuk di power-power lapangan sahabat bisa tes menggunakan tegangan rendah katakanlah di bawah 200 190 apakah suaranya ini galak atau tidak biasanya kan ada protek itu kalau memang tegangan rendah itu bisa ketik nah itu masih bisa dipakai kalau memang tegangan normal tapi kalau tegangan di bawah 200 atau 200 dia sudah tidak mau bekerja jadi sahabat bisa memperhatikan di bagian protek ini bisa jadi lemah dan terutama di bagian kapasitor ini kapasitor ini bisa sahabat ganti menggunakan nilai yang sama atau yang lebih tinggi sehingga membuat protek ini lebih cepat dan disini juga ada R juga harus sahabat periksa ada beberapa R sahabat bisa periksa di bagian ini siapa tahu R ini sudah putus tapi terutama yang perlu sahabat ganti yaitu di bagian elko karena ini penyimpanan tegangan sebelum menyuplai sebelum protek ini bekerja jadi tegangan dikumpulkan dulu di bagian elko ini setelah sesuai dengan permintaan relay maka relay akan bekerja dan elko ini kembali kosong dan intese ini tidak bekerja lagi karena sudah di loskan melalui relay ini jadi kalau sahabat misalnya punya power untuk tegangan sekian tidak mau bekerja di bagian substatnya jadi sahabat bisa perhatikan atau ganti di bagian ini sahabat ganti di nilainya jadi kalau masalah nilai ini tergantung lagi dari komponen yang bawaan jadi tidak bisa sesebutkan ukuran sekian pasti bisa belum tentu karena komponen ini harus disesuaikan dengan ini tidak bisa juga terlalu tinggi tidak juga bisa terlalu rendah jadi ini untuk di bagian protek sesuai dengan pertanyaan sahabat-sahabat yang melalui WA saya bang kenapa saya punya power ekstrim itu untuk di bagian NTC nya ataupun sahabat kita kemarin itu menyebutnya kurang kurang paham bukan NTC ada barang yang bulat-bulat itu seperti duit sen katanya atau duit logam yang seribu rupiah itu pecah terus bang tapi kadang-kadang normal kadang-kadang pecah ya disebabkan tegangan tempat sahabat manggung itu tidak sama manggung di tempat ini mungkin tegangannya lebih tinggi manggung di tempat ini tegangannya lebih rendah justru di tegangan rendah itulah yang bisa membuat NTC ini pecah alhasilnya sahabat kita mengatakan saya membeli NTC untuk stok banyak sekali karena khawatnya tengah manggung jadi percuma lebih baik kalau memang merasa seperti itu untuk di bagian ini kaki pin ini sahabat gabungkan aja ini dengan ini 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 sama ini jalur ini dengan ini sahabat gabungkan maka dia tidak akan melalui substat begitu sahabat on kan dia langsung start jadi tidak ada melalui substat jadi substat mau bekerja atau tidak itu tidak mau mempengaruhi yang lain tapi sahabat lost kan seperti ini tapi ya itu tadi risikonya kalau sahabat menggunakan gingset otomatis gingsetnya begitu sahabat on kan dia langsung seperti itu tapi kalau menggunakan substat maka gingset akan suaranya sangat stabil sekali ada pengaruhnya tapi tidak tidak sama seperti sahabat lost kan seperti ini jadi kalau sahabat merasa wah ini tegangan sangat rendah sekali protect substatnya tidak mau bekerja ya sahabat boleh menggabungkan ini seperti ini sahabat bisa gabungkan boleh menggunakan kabel atau menggunakan yang lain boleh tapi jangan menggunakan timah solder ada saya menemukan sahabat-sahabat itu menggabungkan menggunakan ini timah solder atau tenol digabungkan menggunakan tenol karena ini untuk di bagian tenol kalau panas sedikit aja sudah meleleh ya percuma juga jadi usahakan menggunakan kabel jadi seperti itu jadi untuk di bagian substat ini sangat penting juga mau sahabat menggunakan menggunakan listrik PLN di rumah ataupun sahabat menggunakan gingset jadi kalau sahabat tanpa menggunakan substat kalau untuk rumah tangga walaupun NCB-nya besar katakanlah seribu tiga atau di atas seribu lah kemungkinan masih down masih jatuh karena dia langsung masuk ke teraponya apalagi ekstrim ini kita tahu untuk di bagian teraponya sangat besar sekali makalah dibuatkan untuk menggunakan NTC sehingga memperhambat beberapa detik barulah semuanya bekerja setelah relay ini bekerja dengan sempurna tapi kalau relay ini tidak bekerja otomatis yang bekerja ya kembali lagi ke NTC-nya nah dari situlah NTC mudah pecah sangat panas sekali bisa berasap dan juga bisa menganguskan di bagian jalur PCB-nya seperti ini oke sahabat-sahabat jadi seperti itu aja jadi kesimpulannya sahabat-sahabat bisa memperhatikan untuk di bagian komponen-komponen substatnya jadi kalau sahabat merasa untuk substatnya suaranya ketiknya sangat pelan sekali jadi sahabat bisa mengganti untuk di bagian ini atau R ini juga bisa disebabkan sudah sudah melemah ataupun R ini juga sudah melemah jadi semuanya tapi terutama sahabat periksa dulu selain di bagian kapasitor ini dan juga di bagian elko ini jadi disini dia sudah bekerja dengan sempurna hanya dengan saya mengganti di bagian karena elko inilah yang sudah tidak stabil untuk di bagian tegangan sehingga membuat politik ini untuk responnya sangat lama sekali jadi saya rasa sampai disini aja dulu jadi mohon maaf video ini saya buat tidak masuk hati untuk menggurui sahabat-sahabat atau lagi para senior kita yang di luar sana video ini sesuai dengan pertanyaan sahabat yang masuk di WA untuk menanyakan hal kebetulan juga ada garapan jadi saya buatkan sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih